hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share lagi tentang resep masakan rumahan sehari-hari pertama-tama kita rebus terlebih dahulu telurnya sementara telurnya matang kita akan siapkan masakan selanjutnya nah ini saya punya ikan teri basah atau ikan teri segar sebanyak 250 gram atau setara 2,5 on yang udah saya cuci bersih dan udah dibuang kotorannya ya sekarang kita siapkan adonannya ini ada tepung beras sebanyak 7 sendok makan kemudian ada tepung tapioca sebanyak 3 sendok makan kemudian ini ada satu sendok teh ketumbar bubuk setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam selanjutnya ada seperempat sendok teh bawang putih bubuk seperempat sendok teh kunyit bubuk seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk dan ini saya tambahkan air sebanyak 300 mili air minum suhu ruangan ya nah ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan larut kalau udah tercampur rata seperti ini jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman kalau kurang asin bisa teman-teman tambahkan garamnya kemudian kita masukkan ikan terinya ya ini kita masukkan semuanya airnya jangan lupa ditiris nah ini diaduk-aduk kita diamkan sejenak ini kita sisihkan sementara itu ini saya punya sayur kangkung sebanyak satu ikat yang udah saya cuci bersih untuk bumbunya simpel aja terdiri dari empat siung bawang merah kemudian ada dua siung bawang putih lima buah cabai keriting merah ada sejempol kaki lengkuas ada satu genggam ikan teri nah untuk bawang beserta cabainya ini kalau mau diulek juga boleh sesuai selera dan untuk tingkat pedasnya bisa teman-teman disesuaikan aja sama selera kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya ya Nah ini ikan terinya udah saya cuci bersih ya selanjutnya untuk bumbu telurnya ini saya udah seduh juga cabai kering cabai keriting ya sebanyak 12 buah sekarang kita blender kemudian untuk bawang putihnya ada tiga siung bawang merahnya ada tujuh siung kita tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya ini ini bumbunya udah halus Sekarang kita sisihkan kemudian ini ada satu buah tomat merah ini saya iris kasar aja nah ini udah selesai Sekarang kita sisihkan ini telurnya udah mateng sekarang kita angkat kita ganti airnya sama air dingin baru dikelupasin ya selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya ya ini wajannya sengaja dimiringkan ya teman-teman kita goreng adonan ikan tarinya dari pinggir seperti ini gunakan api yang sedang aja dan pastikan minyaknya itu panas ya dan pastikan teman-teman menggunakan wajan yang anti lengket ya nah ini kita siram-siram pinggirannya seperti ini nanti dia akan turun sendiri ya ini kita goreng sampai garing dan mateng nah ini udah garing udah matang ya teman-teman sekarang saya angkat dan tiriskan selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita akan tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi beserta tomatnya ini kita tumis bumbunya ini sampai benar-benar mateng ya teman-teman sampai nggak bau langu lagi kemudian ini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir nah untuk gula pasirnya kalau teman-teman enggak suka bisa di skip atau bisa diganti sama gula aren ya nah ini bumbunya udah mateng ya teman-teman jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang kita masukkan telurnya untuk telurnya ini enggak saya goreng ya kalau mau digoreng juga boleh sesuai selera ya ini kita aduk-aduk sampai semuanya terlumurin sama bumbu sambal ini udah cukup sekarang udah siap kita sajikan selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita akan goreng terlebih dahulu ikan terinya sampai garing kalau udah garing seperti ini baru kemudian kita masukkan bawang putih bawang merah cabe beserta lengkuas atau lausnya kita tumis kembali sampai harum dan layu ya nah ini udah berubah warna dan udah harum banget ya teman-teman sekarang kita masukkan sayur kangkung yang udah dikit bersih kemudian saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur 1.4 sendok teh garam 1 sendok teh saus kiram ya ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata nah ini saya tidak menambahkan air ya kalau mau dikasih air sedikit juga boleh sesuai selera kita masak sampai mateng ini sayurnya udah mateng nggak usah terlalu lama ya teman-teman karena kangkung ini cepat layu dan menghitam ya sekarang udah siap kita sajikan oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simple tiga menu aja untuk sambalnya atau lauknya ini ada baladu telur kemudian ini ada tumis kangkung dan ada rempeye atau peye ikan teri selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye bye